selamat menikmati yang terakhir yang pertama kita akan membahas tentang Ajax yaitu asinkronis javascript and sml.http pengertian dari Ajax Ajax atau asinkronis javascript and xml adalah teknik yang digunakan untuk membuat website yang dinamis, artinya website mampu mengupdate dan menampilkan data baru dari server tanpa melakukan reload selanjutnya sesuai namanya Ajax terdiri dari javascript dan xml yang bekerja sama javascript akan berfungsi mengolah konten website secara dinamis sementara xml atau extensible markup language digunakan untuk memuat dan membawa data dari server ke browser next yang akan dibahas selanjutnya yaitu sedara Ajax Ajax sendiri pada awalnya tahun 1990 sebanyakan situs web masih didasarkan pada halaman html lengkap ketika pengguna melakukan suatu tindakan maka website tersebut akan memuat ulang data dari server hal itu sangat tidak efisien dan memberatkan kerja pada server dan diperlukanlah bandwidth yang sangat besar pada tahun 1996 Microsoft melalui internet explorer merkenalkan tag e-frame pada html yang berfungsi untuk memuat atau mengambil data secara asinkronus next pada tahun 1998 Microsoft membentuk tim yaitu outlook web access untuk memulai pengembangan dari xml http dan diluncurkan satu tahun berikutnya pada internet explorer versi 5 setelah itu banyak browser lain seperti mozilla safari dan opera mulai mengadopsi teknologi tersebut sebagai javascript xml http request nah istilah Ajax sendiri baru muncul pada tahun 2005 ketika Jason James Gerit menulis 2 artikel yang berjudul bahasa indesanya yaitu Ajax pendekatan baru untuk aplikasi web dan mulai populer ketika google mengimplementasikan Ajax pada gmail dan google maps next fungsi Ajax secara umum yaitu ada 3 fungsi utama yang pertama mengirim dan mengambil data dari server yang kedua mengupdate tampilan website tanpa harus reload yang ketiga membuat website lebih cepat dan responsif next berikut akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Ajax next yang pertama kita akan membahas tentang kompabilitas kelebihan dari Ajax dapat kompatibel dengan ASP .NET J2 WI PHP dan bahasa lainnya hampir semua browser popular sudah mendukung Ajax seperti internet explore mulai dari versi 5 Mozilla Fairbox mulai dari versi 1 Safari mulai dari versi 1.2 dan Opera mulai dari versi 7.6 yang paling disukai adalah yang Ajax sendiri yang paling disukai oleh para pengembang yaitu dukungnya JavaScript sekarang hampir semua browser modern menggunakan Ajax akan tetapi kekurangan dari Ajax yaitu sangat tergantung pada JavaScript ketika Ajax yang diimplementasikan akan terjadi perbedaan antar browser inilah yang menjadi rintangan terutama ketika Ajax digunakan di banyak browser browser yang tidak mendukung JavaScript atau browser yang JavaScriptnya di non-aktif dan tidak akan dapat menggunakan aplikasi yang telah dibuat dengan Ajax yang kedua tentang server dengan adanya Ajax akan membuat mengurangi bit server dan depan jaringan dikarenakan pada Ajax terdapat library dari Atlas yang merupakan perangga kerja yang dapat mengintegrasikan perpustakaan pada sisi klien JavaScript hal tersebut membuat website memiliki dukungan lintas browser dan dapat memperlihatkan api berorientasi objek yang dapat meminimalkan server atau jaringan pada saat memuat data dan melakukan manajemen secara asinkronus diikutnya itu kekurangan dari menggunakan JavaScript akan meningkatkan beban pada server beban akan terus bertambah tergantung pada banyaknya pengguna jika pengembang menambahkan beberapa jenis pembaruan secara otomatis secara otomatis yang mengenai server setiap beberapa detik kok saja beban server menjadi lebih berat tapi Ajax perlu seperti itu sesuai meminta pembaruan berkala meskipun halaman tidak dimuat yang ketiga atau yang terakhir yaitu user experience dengan menggunakan teknologi Ajax pada halaman web dapat meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience karena situs web tidak perlu berganti halaman ketika melakukan suatu tindakan hal tersebut membuat seperti lebih cepat dan mudah digunakan akan tetapi diperlukan waktu yang lebih lama untuk mengembangkan satu situs web menggunakan Ajax karena programmer tentu saja akan menambahkan banyak kode javascript atau situs web yang dibuat apalagi proses javascript itu cukup sulit next berikut cara kerja dari Ajax cara kerja Ajax yang saya jelaskan ini secara umum pada website yang pertama browser akan memanggil Ajax javascript untuk mengaktifkan XML HTTP request dan mengirimkan HTTP request ke server yang kedua XML HTTP request dibuat untuk proses pertukaran data di server secara asinkron yang ketiga server menerima memproses dan mengirim data kembali ke browser yang keempat browser menerima data tersebut dan langsung ditampilkan di alaman web tanpa reload atau membuat alaman baru berikut contoh berikut contoh penggunaan dari Ajax yang pertama kita yang pertama kita akan menganalisi terlebih dahulu penggunaan Ajax yang digunakan pada website-website besar seperti penggunaan Ajax spotting dan rating pada Google Business pada gambar sebelah kiri ditunjukkan website untuk menginputkan rating tersebut pada fitur spotting dan rating di Google Business setelah dianalisis maka dapat disimpulkan fitur tersebut menggunakan Ajax karena ketika setelah menekan tombol like atau ketika mengirim rating website tersebut akan langsung mengupdate jumlahnya tanpa reload atau mengubah tampilan halaman next berikutnya yang akan dianalisis yaitu penggunaan Ajax pada search suggestion pada Google dengan menggunakan Ajax ketika mengetikan keyword di Google search maka cukup mengetikan beberapa kata saja nanti Google search suggestion akan memberikan rekomendasi terbaik secara tepat dan tak perlu menunggu lama ataupun berpindah web halaman next berikut contoh sederhana contoh kode sederhana Ajax untuk simber kodenya diambil dari petanipode.com ini yang kita fokuskan pada contoh sederhana ini pada scriptnya yang pertama kita membuat update update yaitu var shr sama dengan new xml htp request berikutnya mendefinisikan sumber server yaitu var url terus url dari server petani kode yang berikutnya yaitu fungsi ketika menekan tombol atau terjadi perubahan yang berikutnya yaitu memasukkan method dan url ini shr.open get itu methodnya terus berikutnya masukkan url yang telah didefinisikan dan true nilai bolehannya yang terakhir kita mengirim request send tersebut dengan kode shr.send next berikut hasil sebelum di klik dilihat di tampilan ini tidak ada apa-apa hanya ada dua tombol yaitu tombol level dan tutorial ajax itu dan disini fokus pada tampilan networknya disini belum ada apa-apa next nah ketika di klik tombol list content akan muncul tampilan yang dari server petani kode dilihat pada networknya yang console-nya ini terdapat kayak data yang diambil dari petani kode kalau sukses maka tulisan sukses kalau gagal maka selanjutnya akan dijelaskan teman saya jQuery next disini adalah poin-poin yang akan kita bahas di jQuery yang pertama ada apa itu jQuery sejarah jQuery perkembangan jQuery kelebihan dan kekurangan jQuery fitur jQuery dan cara kerja jQuery next apa itu jQuery jQuery adalah library javascript yang cukup andal ringkas dan mempunyai fitur yang cukup lengkap slogan dari jQuery itu sendiri adalah wireless do more library ini membuat pemprosesan di html seperti perubahan dan manipulasi dokumen event handling animasi dan ajak dapat menjadi lebih sederhana menggunakan kombinasi versatility atau keserbenggunaan dan accessibility atau bisa dikembangkan next sejarah John Reset adalah orang yang mencukupakan jQuery karyanya ini pertama kali diumumkan di NJJ Bear Camp pada awal tahun 2006 disitu dia mencatat ia menciptakan jQuery karena ia tidak puas dengan library yang saat itu tidak tersedia dan merasa bahwa seharusnya framework tersebut bisa jauh lebih baik dengan mengurangi sintetik dan menambahkan kontrol khusus untuk tindakan-tindakan yang bersifat umum kemudian para pengembang datang untuk membantu menyempurnakan library ini dan akhirnya menghasilkan release stabil pertama dari jQuery versi 1.0 pada tanggal 2066 sejak itu jQuery telah berkembang ke versi 1.7.1 dan telah mempunyai plugin yang banyak sebuah plugin adalah ekstansi dari jQuery yang bukan bagian dari library inti next nah disini ada tabel perkembangan jQuery versi 1.0 rilis pada tanggal 26 Agustus 2006 versi stable pertama versi 1.3.2 dirilis pada tanggal 14 Januari 2009 sisil selektor engine diperkenalkan versi 1.5.2 dirilis pada tanggal 31 Januari tahun 2011 callback manajemen ditangguhkan dan pemulihan ulang model Ajax versi 2.0.3 dirilis pada tanggal 18 April 2013 menjatuhkan dukungan IE6 8 untuk peningkatan kinerja dan pengurangan ukuran file versi 3.0.3 0.0 dirilis pada tanggal 9 Januari 2016 dukungan promise atau A plus untuk untuk difference dollar Ajax dan dollar when data compatible untuk HTML5 dan yang terakhir versi 3.5.1 dirilis pada tanggal 10 April 2020 perbaikan keamanan metode event dan ODD jQuery stream tidak digunakan lagi next kelebihan jQuery yang pertama jQuery bisa berinteraksi baik dengan berbagai macam tipe bahasa pemrograman ditukung oleh berbagai macam plugin jQuery dapat membuat sebuah animasi dasar dengan sangat mudah compatible dengan semua jenis CSS memudahkan untuk mengakses elemen-elemen HTML dan yang terakhir open source atau free dengan lisensi dari GNU atau general public license dan MIT license next kekurangan jQuery yang pertama perangkat lunak open source terkadang mempunyai beberapa masalah kedua saat ini sudah banyak versi jQuery yang tersedia ini berarti beberapa versi sudah tidak compatible dengan daripada yang lainnya dan yang terakhir jQuery menyediakan fitur lightweight interface yang mungkin saja akan menimbulkan sebuah permasalahan di kemudian hari selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya ada fungsi dan fitur jQuery singkatnya fungsi jQuery adalah sebagai library javascript yang akan membantu Anda mengatur interaksi antara javascript dengan HTML yang berjalan di sisi klien fitur-fitur jQuery yang utama adalah yang pertama ada manipulasi DOM atau HTML yang kedua ada manipulasi CSS yang ketiga ada HTML event method lalu yang keempat ada efek dan animasi dan yang terakhir fitur Ajax cara kerja jQuery perbedaannya dengan javascript cukup signifikan kalau javascript itu kita harus memanggil ID-nya cukup panjang caranya kalau javascript pakai dokumen get element by ID lalu ID-nya apa lalu tulis method-nya apa jQuery cukup dengan menggunakan dolar lalu ambil ID atau lalu ambil selektornya lalu action-nya apa nah ada beberapa hal yang harus dipelajari ketika menggunakan jQuery yang pertama itu selektor event dan efek nah sintaks dari jQuery itu sendiri dolar lalu selektornya apa lalu action-nya apa yang pertama ada jQuery selektor selektor digunakan untuk mengambil elemen atau objek HTML berdasarkan tag ID class dan attribute yang akan dimanipulasikan kalau macam-macam selektor yang pertama ada tag cara memanggilnya adalah dengan dolar lalu tulis tag-nya apa disini contohnya H2 lalu action-nya apa untuk selektor class cukup dengan menggunakan dolar lalu didahulukan dengan titik lalu nama class-nya apa untuk ID cukup dengan dolar lalu tulis pagar lalu nama ID-nya apa untuk gabungan bisa digunakan class dan ID secara bersamaan atau tag juga bisa contohnya di sebelah kanan ini ada beberapa H2 lalu di terakhir ada div dengan kelas demo bisa dilihat hasilnya adalah yang di paling bawah kanan ini lalu ada jQuery event event adalah sebuah metode yang dilakukan oleh jQuery ketika kita telah menetapkan suatu selektor terdapat berbagai macam event yang ada pada jQuery diantaranya yang pertama ada dot click untuk melakukan sebuah fungsi ketika suatu elemen di klik satu kali lalu ada dbl click atau double click untuk melakukan sebuah fungsi ketika suatu elemen di klik dua kali lalu ada mouse lift untuk melakukan sebuah fungsi ketika kursor meninggalkan sebuah elemen lalu ada mouse enter untuk melakukan sebuah fungsi ketika kursor memasuki sebuah elemen lalu ada key down untuk melakukan sebuah fungsi ketika keyboard ditekan lalu ada key up untuk melakukan sebuah fungsi ketika keyboard dilepas dan lain-lain contoh penggunaan event disini di text HTML-nya ada input dengan type text lalu ID-nya input box lalu ada tag P dengan tag P kosong dengan ID-nya adalah result. Lalu di javascript-nya menggunakan jQuery cukup memanggil ID input-nya dengan dollar, lalu nama dollar, lalu pagar, lalu nama ID input-nya yaitu input box lalu fungsinya apa yaitu key up lalu di dalam key up-nya ada fungsin yaitu mengambil tag P dengan ID result lalu ditulis fungsinya lalu ditulis action-nya apa bisa dilihat di kanan ini awalnya di dalam HTML-nya itu kosong, nggak ada apa-apa lalu setelah ditulis nama roughly di bawahnya pun akan tertulis nama roughly juga lalu ada jQuery efek efek pada jQuery digunakan untuk menambahkan animasi ke dalam halaman web terdapat berbagai macam animasi mulai dari animasi sederhana sampai animasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan sendiri nah yang pertama ada efek dasar isinya ada show dan hide lalu ada efek padding isinya ada fade in fade out fade toggle dan fade to lalu ada efek sliding isinya ada slide up slide down dan slide toggle lalu ada efek custom isinya ada animate clear queue dan delay untuk efek dasar hide itu untuk menyembunyikan sebuah elemen sedangkan show itu untuk menampilkan sebuah elemen nah disini contohnya ada di HTML-nya ada button dengan nama hide lalu yang button kedua bernama show lalu ada tagp dengan text isinya beberapa beberapa kalimat lalu di javascript-nya mengambil dokumen lalu dikasih action ready lalu di dalamnya ada mengambil button pertama yaitu hide lalu diisi di dalamnya ada mengambil tagp lalu dikasih dikasih action hide lalu selanjutnya untuk button kedua diambil ID-nya lalu di dalamnya diberi action show nah dapat dilihat di sebelah kanan ketika menekan tombol hide text-nya akan hilang sedangkan ketika menekan tombol show text-nya akan kembali lagi lalu ada efek fading ada fade out untuk menghilangkan sebuah elemen sedangkan fade in untuk menampilkan sebuah elemen sedangkan fade toggle itu gabungan dari keduanya yaitu dari fade out dan fade in disini contohnya ada sebuah div kosong dengan kelas kotak untuk membuat sebuah kotak lalu ada tiga button yang pertama fade out fade in dan fade toggle nah di javascript-nya jQuery-nya itu di dalam dokumen terdapat beberapa fungsi yang pertama itu ada mengambil ID button yang pertama lalu diberi action fade out lalu mengambil ID button yang kedua lalu diisi action-nya fade in lalu mengambil button ID ketiga dengan action-nya fade toggle nah dapat dilihat di sebelah kanan ketika kita menekan tombol fade out maka kotaknya akan hilang lalu ketika menekan tombol fade in kotaknya akan kembali lalu ketika menekan tombol fade toggle itu bisa fade out dan fade in juga lalu ada efek sliding slide down untuk menggeser elemen ke bawah sedangkan slide up untuk menggeser elemen ke atas slide toggle adalah gabungan dari keduanya yaitu slide up dan slide down disini contohnya ada tiga kotak kotak satu kotak dua kotak tiga lalu dikasih button ada button slide up slide down sama slide toggle button slide up dikasih action yaitu slide up sebanyak 600 atau setara dengan 0,6 second lalu slide down diberi action slide down sebanyak 600 lalu ada yang ketiga ada kotak yang ketiga ada buttonnya itu dikasih slide toggle sebanyak 600 dapat lihat sebelah kanan ketika tombol diklik slide up maka kotak kedua akan naik ke atas lalu ketika ditekan slide down kotaknya akan kembali timbul kembali lalu ketika slide toggle keduanya bisa fungsi dari kedua tombolnya bisa disatukan lalu ada efek custom animate atau untuk melakukan animasi kostum dari sekumpulan CSS ada clear queue untuk menghapus semua antrian item yang belum dijalankan lalu ada delay untuk atur waktu untuk menunda eksekusi item berikutnya dalam antrian dapat dilihat di sebelah kanan hasilnya ketika menekan tombol kanan maka kotaknya akan bergeser 50 piksel ke kanan lalu ke kiri ketika menekan tombol kiri akan bergeser ke kiri 50 piksel lalu ketika menekan tombol start kotaknya akan berjalan ke kanan sampai mentok lalu ketika menekan tombol stop animasi bergeser ke kanannya itu bisa dihentikan secara seketika lalu untuk tombol delay itu kotaknya akan slide up ke atas lalu akan fade in kembali dengan delay 2 detik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya yaitu ada json atau javascript object notation next nah apa itu json atau javascript object notation next json adalah turunan javascript yang digunakan dalam transfer dan penyimpanan data json memiliki struktur data yang sederhana dapat dan mudah dipahami json juga dapat digunakan dengan php python c++ ubi dan peri next secara json next berikut secara singkat json json pertama kali dipopulerkan oleh douglas crockford seorang software engineer yang juga terlibat dalam pengembangan bahasa pemrograman javascript sejak meledaknya teknologi ajax pada tahun 2000 json mulai diperkenalkan dan pada tahun 2001 domain json.org mulai mengudara next history json berikut history atau beberapa rewayat standarisasi json yang pertama yaitu situs json.org diluncurkan pada tahun 2002 pada bulan Desember 2005 Yahoo mulai menawarkan beberapa layanan web di json pada Oktober 2013 ECMA RFC 7158 menggunakan ECMA 404 sebagai referensi pada tahun 2014 RFC 7159 menjadi referensi utama untuk penggunaan internet json menggantikan RFC 4627 dan RFC 7158 tapi mempertahankan ECMA 262 dan ECMA 404 sebagai referensi utama pada November 2017 ISO IAC JTC1 SAC 22 menerbitkan ISO IAC 21778 tahun 2017 sebagai standar internasional pada 13 Desember 2017 Internet Engineering Platform menghapus RFC 7159 saat menerbitkan RFC 8259 yang merupakan versi terkini dari internet standar STD 90 selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan json next yang pertama yaitu ada kelebihan json json memiliki kecepatan parsing yaitu pengenalan bagian terkecil dari suatu dokumen yang kedua yaitu kemampuan untuk menyimpan data dalam bentuk array yang memungkinkan transfer menjadi lebih mudah json memiliki sinteks yang kecil dan ringan sehingga lebih responsif terhadap request yang keempat yaitu keunggulan dalam penanganan api untuk aplikasi web ataupun desktop dan yang terakhir yaitu adanya dukungan untuk bahasa pemprograman lain seperti Postgres SQL dan javascript next kekurangan json yang pertama yaitu format penulisannya agak sulit dipahami berbeda dengan simpat jtml sehingga lebih mudah dipelajari bahasa notasi javascript ini lebih rentan terhadap serangan atau hacking terutama pada website yang belum terpercaya dan yang terakhir yaitu tidak ada penanganan error pada request berikut struktur data json json selalu dimulai dengan tanda kurung-kurawal dan dikutuk dengan kurung-kurawal juga lalu di dalam kurung-kurawal berisi data yang format k dan value jika terdapat tapi dari satu data maka dibisah dengan tanda koma dan data terakhir tidak diberikan koma next sintax json ada dua elemen pada objek json yaitu k dan value dimana k memiliki bentuk string k berisi urutan karakter yang diupdate oleh tanda kutip sedangkan value adalah tipe data json yang valid value ini dapat berbentuk array objek string boolean angka dan 0 nah disini ada contoh city dan country merupakan pay dan new york dan united states merupakan value next tipe data json next yang pertama yaitu ada number number berisi digit 0 sampai 9 dan ditulis apa adanya tanpa perum menggunakan tanda kutip number dapat berupa bilangan bulat maupun desimal untuk desimal karakter yang digunakan adalah titik dan koma yang kedua yaitu ada array sederetan value yang diapit oleh burung sifu value dipisahkan satu sama lain dengan koma array boleh bernilai kosong dan dituliskan dengan burung sifu yang ketiga yaitu ada objek objek adalah kumpulan pasangan k dan value yang diapit oleh tanda kurung buka dan tutup karena objek ini mewakili array asosiatif k dengan nilai yang sama tidak boleh digunakan k harus bernilai unik objek ini bernilai kosong dan dituliskan dengan kurung kurawang next yang keempat yaitu ada bolehan bolehan merupakan text true dan false tanpa tanda kutip yang kelima yaitu ada null null berupa text null dan ditulis langsung tanpa tanda kutip dan yang terakhir yaitu ada string string merupakan karakter unikode yang harumnya semua karakter yang ada string ini merupakan tipe data yang paling sering digunakan string diguniskan dengan dua tanda kutip tidak boleh menggunakan satu tanda kutip atau tidak menggunakan tanda kutip sama sekali next berikut adalah contoh tipe data json dimana ada author disitu ada tanda kurung kurawang yang menandakan objek yang berisi k dan value disitu ada revision juga ada kurung sifu yang menandakan array ada allow comment disitu ada true yang merupakan bolehan pada id 1 dan id 2 merupakan number dan ping tag 0 yaitu adalah 0 selanjutnya akan diselaskan oleh teman saya fungsi json fungsi json fungsi json kurang lebih sama dengan xml sebelum json diciptakan format bahasa markup ini sering digunakan dengan javascript dalam ajax asynchronose javascript and xml untuk penyimpanan dan perpintahan data berkat gabungan keduanya developer dapat membuat halaman website dimana informasinya dapat diperbarui tanpa harus membuat ulang halaman tersebut ini sudah menjadi hal ini sudah menjadi hal umum terutama dengan menjamurnya tren aplikasi web json memiliki fungsi yang sama bedanya ia memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya lebih sering digunakan daripada xml termasuk file yang lebih ringan kode yang lebih sederhana dan kode yang mudah cara kerja json ada dua hal yang perlu dipelajari agar dapat menggunakan json yaitu sintak atau cara penulisan dan jenis value nya untuk memahami keduanya simak penjelasan di bawah ini next sintak json json selalu dibuka dengan tanda kurung kurawal sintaknya terdiri dari dua elemen yaitu key dan value keduanya dipisahkan oleh titik dua agar jelas contoh key adalah city sedangkan new lord adalah contoh value keduanya selalu dibuka dan ditutup dengan tanda kutip ganda perlu diingat bahwa ketua tidak ada spasi diantara ketua elemen tersebut apabila ada lebih dari satu pasang key dan value diperlukan memisahkannya dengan tanda koma yang diikuti spasi ini dapat dilihat pada contoh di atas next pertama json sebagai format untuk bertukar data client dan server atau antara aplikasi contoh range full aplikasi dua json sebagai tempat menyimpan dan data contoh database mombook ketiga json digunakan untuk menyimpan konfigurasi projek contoh file composer json pada projek php dan package json pada node keempat json digunakan untuk menyimpan konfigurasi dan penyimpanan data patah hugo berikut daftar isi atau sumber dari PPT kita sekian presenter sisi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati